Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kali ini aku mau ngajak teman-teman buat makan di restoran India ini udah kedua kalinya sih aku ke sini dan ini adalah video lanjutan waktu aku main ke sirakawago terus malamnya aku mampir ke sini sama kasih hasir dan temen-temennya buat makan pengen tahu rasanya kayak apa tonton videoku sampai akhir ya kita lagi mampir ke warung makan India ini halal teman-teman aku pesen nasi bryani kambing nggak pedes sama mas hasir pesen nan aku nggak tahu itu nan itu apa belum pernah nyoba tiba-tiba ini pertama kalinya aku nyoba teman-teman lagi sholat dapet ini katanya sup 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 tapi nggak tahu nanti diminum apa diapa nggak paham aku masih panas mongah-mongah udah daten teman-teman porsi jumbo ini nggak bakal habis ya aku nanti kita ma'am berdua ini air putih nggak usah dikenalin nah ini katanya sup ayo kita coba gede banget ya Allah teman-teman oke aku mau nyobain subnya dulu ya sebelah ini rasanya kayak sob tapi bukan sob rasanya ini familiar sih temen-temennya aku doyan segini sup supnya tapi ini kayak cuma air tapi seger sekarang aku mau nyobain ini ini kayak roti jaring laba-laba di Indonesia ini rasanya kayak jaring laba-laba di teman-teman ini enak mungkin dicocok ya dicocok sama coklat atau apa gitu sekarang aku mau ngebainannya ini aku pesen yang kambing dan nggak pedes kita cobain ya teman-teman kebak balu nih jadi agak susah bismillah balu nih coba oke susah teman-teman rasanya hampir sama kayak nasi kebuli teman-teman tapi rempahnya beda sih nasi kebuli kan cenderung ke coklat ya kalau ini merah oranye kayak itulah kita icipi taburnya ya apakah sama sama aja teman-teman apa yang nyobain kambingnya kambing itu dimana-mana nggak pernah salah ya teman-teman pasti enak pasti tuh ini kayak ngebakin rasa kangan itu sama sate kambing akhir-akhir ini aku lagi kangen banget makan mie ayam yang di daerahku yang mie ayam paling enak yang pernah aku cobain tapi disini nggak tahu belinya dimana kalau mau bikin sendiri nggak tahu bahan-bahannya juga nggak ada ada sih online ada sih misalnya kambingnya lot banget teman-teman agak susah ngugitnya tapi enak banget aku cocok sih sama masakan ini ini masakan India Nepal 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 nah itulah cocok enak rempahnya tuh hmmm banyak banget nandang medok cocok ini teksturnasinya agak keras gitu ya teman-teman ini kayak nasi nasinya nasi goreng gitu loh teman-teman jadi nggak pulen tapi kayak cenderung kekeras dan nasinya kayak panjang-panjang gitu itu kayak roti maria yang bulit-bulit itu apa namanya? roti apa? roti apa? roti roti yang digoreng itu loh jadi deket kampus hmmm iya kan? iya tapi yang original yuk lah yuk lah mana ini muka kukulah? cipurah 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 kita coba pakai ini ya kita kecelan ya agak aneh temen-temen soalnya rotinya manis ini asin nanti aku sampai rumah lagu ini terngyang-ngyang pasti whatala tana nah itu tadi ya teman-teman review dari aku tentang makanan India Nepal ini semoga teman-teman bisa membayangkan apa yang aku rasain aku akhiri dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah